mari kita lanjutkan dengan membuat game state kembali ke sublime untuk membuat game state anda buka kembali index.html lalu tambahkan script disini, source nya anda tulis library slash game.js artinya kita akan membuka file game.js kemudian jangan lupa, biasanya kita lupakan ini, semua state yang ada harus didaftarkan dengan cara sama seperti kita dadaftarkan freeloaded tambahkan game.state.add nama id dari state adalah game nama objeknya adalah clicker.game jangan lupa, nama id harus unik tidak boleh gembar lanjutkan dengan menciptakan file game.js ini di folder lib new file, simpan game.js game.js seperti ini kemudian kita buat header class nya seperti ini ini, teman-teman dilanjutkan dengan prototipe nya seperti ini jika anda ingin melihat metode-metode apa saja yang akan kita buat di dalam game prototype ada method state init, create, update saya rasa cuma itu ya dan sisanya yang lain adalah custom method tapi sambil jalan satu-satu saya akan tunjukkan oke teman-teman ada alat sedikit ya di bagian preload.js pada bagian loadpad nya loadpad nya ini bukan function tapi property biasa jadi nulisnya bukan kayak function nya harus pakai sama dengan oke jadi di bagian ini anda ubah menjadi seperti ini this.load.pad sama dengan assets kemudian yang kedua perhatikan ini spreadsheet ya jangan lupa intinya adalah penulisannya jangan sampai salah anda bisa cek error yang muncul pada saat merefresh game anda di browser dan memperbagi error tersebut kembali ke game state kita pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat object alien object alien ini akan ditampilkan di layar dan dia akan berpindah tempat setelah anda berhasil mengkliknya dan aliennya akan bergetar nah nanti saya akan tunjukkan caranya pertama-tama adalah kita siapkan variable untuk menampung spread alien ini di dalam game nya oke anda buat dulu variable tersebut secara lokal di clicker.game disini ya di header nya ingat variable yang anda ciptakan disini hanya berlaku lokal untuk state ini saja ya harap diingat itu selanjutnya adalah aliennya akan kita tampilkan ke layar kita akan masuk ke sini ke prototype anda buat state create function nah seperti ini oke dis.target si alien dis.add.sprite sprite di tengah-tengah layar kemudian nama aset yang kita load adalah sprites seperti ini anda coba jalankan di browser localhost slash clicker anda akan melihat satu alien muncul di layar ya oke ini kurang besar ya teman-teman kita akan besarkan kemudian kita buat agar dia bisa di-click ya terlalu agar aliennya bisa di-click anda tambahkan input enable through kemudian anda akan resize ya men-scale alien tersebut scale dot set mau berapa persen ya berapa persen dari ukuran semula kalau anda set 2 ini artinya dia akan di-perbesar 2 kali lipat oke mari kita lihat hasilnya ya kalau anda mati sekali lagi teman-teman anda lihat disini ada yang namanya aliasing ya smooth aliasing faser akan otomatis memblurkan memblurkan gambar yang oversize seperti ini jadi anda lihat walaupun anda masih bisa lihat pixel-pixelnya tapi pixelnya agak no blur karena ini otomatis fungsi dari faser untuk memblurkan oversize image nah di game ini kita konsepnya kepingin pixelnya kelihatan pixelnya gede-gede dan kelihatan oke jadi kita akan mematikan fungsi auto smoothnya faser caranya bagaimana kembali ke sini dis.parket dot smooth sama dengan false mari kita lihat nah anda lihat tidak smooth lagi jadi pixelnya benar-benar terlihat kasar kemudian kita tambahkan event apabila si aliennya di klik dis.target dot event dot events on input down dot add kemudian kita tuliskan nama eventnya dis.parket add kemudian dis ini teman-teman nah kita ciptakan dulu fungsi clicket nya clicket add function seperti ini nah di dalam parameter clicket ini ada sprite dan pointer parameter parameter pertama adalah objek yang di klik yang sedang kita klik jadi kalau anda lihat disini dis.target target nya adalah sprite alien jadi target ini akan menjadi parameter pertama dis.clicket ini adalah nama function yang dipanggil kemudian on input down yang fungsi click ini juga mengirimkan pointer mouse anda sehingga anda bisa deteksi posisi koordinat x dan y posisi mouse pointer anda ini penting sekali karena pada saat kita mengklik aliennya saya mau menciptakan bintang di posisi tepat di area yang kita klik nanti kita akan buat itu selanjutnya kita akan membuat efek shake apa itu efek kita kepingin aliennya bergetar jadi semacam ada gempa begitu tujuannya satu agar mata kita mata pemain tertuju kepada alien tersebut dan yang kedua kita bikin game sedikit lebih polish lebih baik jadi aliennya ketakutan ketika kita klik tembak untuk menghasilkan efek shake ini ada cara yang lebih cepat lebih mudah jadi kita akan menggunakan sebuah rectangle objek yang kita sebut dengan tremor rectangle buat apa ini kita akan coba disini pertama anda buat dulu spread objek local variabel di bagian clicker game function disini dis. tremor rack 0 dulu nah kita akan menciptakan sebuah rectangle maya dengan ukuran 6x6 pixel dengan posisi tepat di center point sprite alien oke langsung aja kita apa namanya kita ciptakan objeknya dis.tremor rex sama dengan new fasor dot rectangle ada 4 parameter yang disisi parameter pertama adalah x1 dan y1 ini adalah ujung kiri atas dari rectangle kita ujung kiri atas dari rectangle kita kalau anda buka di dokumentasi jadi untuk rectangle ini xy yang pertama adalah ujung top left top left corner ujung kiri koordinat ujung kiri x,y sedangkan 2 parameter di belakangnya adalah lebar dan tinggi dari rectangle yang dibuat oke lebar dan tingginya adalah 6 pixel seperti ini kotaknya hanya sebesar 6x6 pixel kemudian kita letakkan di dalam atau di koordinatnya sesuai dengan posisi alien untuk menciptakan shaking effect kita akan memanfaatkan metode buatannya si rectangle class namanya random oke metode random dari rectangle kalau anda lihat tujuannya adalah uniformly distribute random point from anywhere within this rectangle jadi kalau metode random ini dipanggil maka fesor akan merandom sebuah lokasi koordinat x,y di dalam rectangle tersebut oke sangat keren sekali jadi x,y di dalam render rectangle tersebut nah dengan informasi x dan y hasil randomannya kita akan mengubah posisi alien sesuai hasil randomannya dari rectangle ini caranya bagaimana kita kembali ke subline ya disini teman-teman kita akan memanggil update kenapa memanggil update karena kita ingin membuat efek bergetar artinya pada saat dirender ke layar saya ingin random posisinya terus-menerus sehingga efeknya akan seperti shaking oke caranya bagaimana disk.tremor drag.random oke di dalamnya kita pastingkan si objek sprite-nya disk.target jadi artinya apa spread alien akan posisinya di acak-acak ya asalkan dia masih berada di badannya tremor di badannya rectangle tremor oke mari kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman ya shaking ya shaking hanya 6x6 pixel kotaknya kecil banget disini 6x6 pixel dan di acak sehingga setiap kali update jalan ingat update sangat cepat sekali ya dia dirender sangat cepat sekali sehingga anda melihat efek shaking ini